Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Air Langga. Kali ini saya akan membahas dua spesies dari Akanto Cepala, yaitu Radinorincus pistis dan Echinorincus salmonis. Kedua spesies tersebut, siklus hidupnya masuk ke dalam tipe indirect atau siklus hidup tidak langsung, sehingga kedua spesies tersebut memiliki enang perantara. Telur akan keluar bersama fesies dari enang definitif, kemudian akan dimakan oleh hewan-hewan Avertebrata sebagai enang perantara. Telur tersebut akan berkambang menjadi Akanto atau Kandela dan akan berkembang menjadi Sistakan. Sistakan akan dimakan oleh ikan yang memakan hewan-hewan Avertebrata maupun akan dimakan langsung oleh enang definitif. Terdapat kedua perbedaan, yaitu enang perantara dan enang definitif dari dua spesies tersebut. Enang perantara dari Radinorincus pistis adalah hewan-hewan yang masuk ke dalam Eophasoid atau seperti Niktipanes souci. Dan enang definitifnya adalah ikan-ikan yang masuk ke dalam keluarga Scromidae, Cipidae, Belunidae, Carangidae, dan Bramidae. Sementara itu, enang perantara dari Echin rincu salmanis adalah hewan-hewan yang masuk ke dalam Amphipod, seperti Monoporea affinis. Kemudian enang definitifnya, seperti Choregonus lavaterus, Cotus cognatus, Myosocepalus thomsoni. Morfologi dari kedua spesies tersebut berbeda. Morfologi Radinorincus pistis Tubuhnya berbentuk silindik memanjang dengan ukuran individu jantan sekitar 8-13,5 mm dan lebar 0,4-0,48 mm. Individu betina 23-35 mm panjangnya dan lebar 0,6-0,8 mm lebarnya. Memiliki probosis yang dipisahkan oleh daerah Aspinosa menjadi dua kelompok, yaitu mengelilingi anterior dan posteriori tubuh, tapi terbatas ke sisi ventral. Kemudian, Morfologi Echinorincu salmanis Ukuran jantannya hanya berukuran 7-9 mm panjangnya dan ukuran betinanya lebih panjang, yaitu 14-18 mm. Bentuk tubuhnya pipih dan silindris, dan terdapat rongga di dalam tubuhnya. Probosisnya memiliki 26-32 buah kait-kait dengan lapisan ganda probosisnya. Kait-kait sangat tajam dengan akar sederhana dan bulat. Di dalam rongga tubuhnya terdapat telur-telur yang telah matang, mempunyai uterus dan uterinbel pada bagian posterior. Sekian dari pembahasan kedua spesies tersebut. Terima kasih telah menonton!